Gemuruh. Bang. Di langit, semua jenis energi bela diri bertabrakan satu sama lain, seperti seratus bunga bermekaran. Namun, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Riak yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut sangat dahsyat. Baik manusia maupun binatang buas terpaksa menjauh dari daerah tersebut. Seluruh dunia sepertinya akan terbalik. Tanah di tanah dicukur lapis demi lapis. Bahkan bebatuan keras pun hancur dan berubah menjadi debu. Namun, di bawah penindasan lebih dari sepuluh martial honorables, unikon berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia bahkan terbanting ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Mendesis. Keadaan hirup ikut binatang eksotis bertanduk itu terhenti, dan mata putih merahnya berubah menjadi merah. Ia menginjak tanah, dan tanah segera retak. Bukit kecil itu langsung berubah menjadi tumpukan debu, sudah tidak ada lagi. Dengan menggunakan momentum tersebut, ia melompat dan menyerang salah satu martial honorables. Pakar martial saint tidak ragu sama sekali. Dia langsung menyerah menyerang dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, ketika unikon mengunci target lain, dia berbalik dan melancarkan serangan sengit lainnya ke unikon eksotik bis. Ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama di reruntuhan desolate. The desolate bis memiliki pertahanan yang tinggi dan kesabaran yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh satu atau dua orang. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bekerja sama. Karena itu, unikon melolong sedih karena serangan mereka, tapi ia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Seiring berjalannya waktu, binatang buas itu perlahan melemah. Itu dihempaskan ke tanah berulang kali. Tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Ini hanya binatang buas desolate tingkat kehormatan bela diri. Di kejauhan, Feng Hao, yang telah mengamati situasinya, mengerutkan kening. Menurut Penatua Fen, ada lebih dari 10 binatang desolate tingkat kehormatan bela diri di dalam. Selain itu, ada 3 binatang desolate tingkat raja bela diri. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Jika seseorang bisa melawan 10 orang, bukankah dibutuhkan 30 marsial king untuk menekan mereka? Jelas sekali, 30 raja bela diri benar-benar mustahil. He he. Dalam benaknya, sebuah suara tua tertawa. Jangan khawatir. Begitu beritanya tersebar, seseorang akan datang untuk merawat mereka. Kita hanya perlu menunggu dan mengambil harta karun itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Ya. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya dan menghela nafas lega. Cahaya ungu di matanya perlahan memudar. Ini baru permulaan, tapi sudah mengejutkan dunia. Dia hampir bisa memprediksi pertempuran dahsyat seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Astaga. Setelah suara menusuk terdengar, tubuh Feng Hao tiba-tiba menjadi tegak. Memiringkan kepalanya, dia melihat sosok anggun berdiri di kejauhan, menyaksikan pertarungan di kejauhan. Wanita itu mengenakan pakaian putih dengan lengan lebar dan ketat. Sabuk perak pucat diikatkan di pinggang rampingnya, yang dengan sempurna memperlihatkan pinggang rampingnya. Tangannya yang seperti batu giok selembut bulu, dan kulitnya sehalus krim. Di antara daun telinganya yang halus tergantung sepasang anting yang berkilau dan tembus cahaya. Saat anting-anting itu bergoyang, suara denting lembut terdengar. Seolah-olah mata air pegunungan dan karang memainkan musik yang bergerak. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan kecantikan dunia lain. Seolah merasakan tatapan Feng Hao, wanita itu menoleh dan sedikit mengernyit. Wanita yang menakjubkan. Setelah melihat wajah yang indah dan sempurna ini, Feng Hao tiba-tiba mendapat ilusi mati lemas. Itu terlalu sempurna. Itu seperti pekerjaan para dewa. Dia dibangun tanpa cacat apapun. Dia anggun dan cantik, terlahir dengan tulang giok. Tubuhnya ramping dan halus seolah diukir dengan hati-hati dari batu giok abadi. Temperamennya dingin dan anggun, dan kulitnya yang seputih salju tampak tertutup embun beku. Ini adalah satu-satunya wanita yang dilihat Feng Hao yang dapat dibandingkan dengan Joan of Arc. Joan of Arc lebih lembut, tapi wanita di depannya ini agak dingin. Apakah kamu sudah cukup melihat? Melihat mata hitam pria berjubah hitam itu tertuju pada wajahnya, Shen Yun sedikit marah. Suara dinginnya membuat tubuh Feng Hao bergetar dan dia sadar. Maafkan aku, aku minta maaf. Feng Hao meminta maaf lagi dan lagi, tampak sedikit bingung. Pada saat itu, dia benar-benar mengira wanita tersebut adalah Joan of Arc, dan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. He he, kamu mesum, tapi kamu tidak punya nyali. Suara mengejek penatua Fen terdengar di benaknya, yang membuat Feng Hao tersenyum lebih pahit. Saya benar-benar tidak bermaksud demikian. Nona, Anda benar-benar terlihat seperti seseorang. Melihat ekspresi dingin di wajah wanita itu masih ada, Feng Hao tersenyum malu dan menjelaskan lagi. Huff. Melihat Feng Hao bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslinya, Shen Yun mendengus dingin, berbalik, dan berjalan ke sisi lain. Mengingat statusnya, dia seharusnya tinggi dan perkasa. Namun, karena mereka berada di reruntuhan yang kacau, dia harus menahan amarahnya. Fiu. Setelah orang itu pergi, Feng Hao menghela nafas. Saat dia hendak berbalik, pemandangan di depannya membuat wajahnya menjadi dingin. He he, dia gadis yang cukup cantik. Cek, cek, situa kelima, apa menurutmu kita beruntung hari ini? Kami benar-benar bertemu dengan kecantikan yang tiada taraf ketika kami pergi keluar. Itu pasti hadiah dari surga. Lima pria kekar berdiri di depan Shen Yun dan menghalangi jalannya. Beberapa pasang mata terus menyapu tubuhnya dari atas ke bawah. Tatapan penuh nafsu mereka tidak disembunyikan sama sekali. Jelas sekali, mereka sudah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Yang ketiga, terakhir kali kamu pergi duluan. Kali ini giliranku. Salah satu pria kekar menyeka air liur dari sudut mulutnya dan langsung menerkam Shen Yun. Wajah garangnya membuat gadis muda itu merasa jijik. Mati. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, dan pedang panjang spiritual bermutu tinggi muncul di tangannya. Cahaya putih tajam memancar keluar, dan dengan tebasan tangannya, cahaya berdarah tiba-tiba muncul. Dia menginjak tanah dan sosoknya melayang. Melihat lubang berdarah di dadanya, pria kekar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi matanya berkedip karena kengganan, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh dengan suara keras. Adegan di depan mereka terjadi terlalu cepat, dan pria kekar yang tertawa itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka melihat pria kekar itu jatuh lurus ke bawah, mereka kembali sadar karena takjub. Betac, beraninya kamu membunuh adikku. Saudaraku, ayo kita serang bersama dan kalahkan gadis ini dulu. Di antara empat pria kekar yang tersisa, tiga di antaranya adalah leluhur bela diri, dan salah satunya bahkan berada di alam jeroan kedua. Di antara mereka berempat, hanya satu yang berada di alam roh bela diri. Mereka semua meraum marah dan mengepung Sen Yun. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya putih memenuhi udara. Di bawah pengepungan empat orang, Sen Yun tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dengan bantuan senjata spiritual di tangannya. Sebaliknya, karena atribut logamnya dan senjata spiritual tingkat rendah, para pria kekar dipaksa menjadi bingung olehnya. Cek-cek, dia jauh lebih kuat darimu. Dia sudah menjadi leluhur bela diri. Aku khawatir dia tidak membutuhkan pahlawan sepertimu untuk menyelamatkannya. Penatua Fen berkata dengan nada mengejek. 242 Di kejauhan, Auman binatang buas yang menyedihkan bergema di langit dan bumi. Di dekatnya, empat pria kekar sedang menindas seorang gadis lemah. Feng Hao berdiri di sana, tidak yakin apakah dia harus melangkah maju dan membantu. Dalam situasi saat ini, gadis itu tidak dirugikan. Feng Hao takut jika dia maju, dia akan diperlakukan sebagai huligan dan dipukuli olehnya. Itu terlalu tidak adil. Meteor mengejar bulan. Cahaya putih bersinar di mata Shen Yun. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menggambar busur yang aneh. Dengan sekali serangan, keempat pria itu terpaksa mundur. Wanita ini punya terlalu banyak trik. Kakak kedua, lakukanlah. Melihat serangan mereka tidak berhasil setelah sekian lama, seorang pria kekar menyekak keringat di wajahnya dan berteriak dengan suara serak. Beberapa dari mereka menganggup dan segera menyebar, mengelilingi wanita muda di tengah. He he, karena itu masalahnya, aku hanya bisa mengubahnya menjadi kerangka. Pria kekar yang dipanggil saudara kedua itu tertawa. Dengan ekspresi wajah seram, dia mendekati gadis itu. Huff. Karena keyakinannya pada kekuatannya sendiri, Shen Yun mengayunkan pedang panjangnya dan menyerang pria kekar itu. Pergi ke neraka. Dengan senyum sinis di wajahnya, lengan baju pria kekar itu berkibar. Dengan lambayan tangannya, dua aliran kabut hitam tebal meledak dan langsung menyelimuti gadis tak berdaya itu. Dia sebenarnya ahli racun. Hati Feng Hao tenggelam. Tanpa ragu, dia mendorong dengan ujung kakinya dan melompat. Telapak tangannya meraih ke belakang dan meraih gagang pedangnya. Dengan gelombang energi bela diri, energi es dan api meledak. Dalam sekejap, kain pada ejeles bled langsung terkoyak. Lampu merah dan biru menyala. Tebasan petir. Langkah pertamanya adalah keterampilan unik. Terlebih lagi, itu adalah serangan habis-habisan. Ujung bilahnya seperti sambaran petir yang langsung jatuh ke kepala salah satu pria kekar. Cila. Petir menyambar dan darah muncul. Pria kekar, yang merupakan leluhur bela diri, baru saja berbalik ketika seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Organ dan ususnya tumpah ke tanah. Dia sudah mati. Feng Hao tidak melanjutkan pertarungan. Sosoknya menyapu ke depan dan langsung menuju ke kabut hitam. Astaga. Sesaat kemudian, dia segera mundur lagi. Probekan kecil terjadi pada jubahnya di area dada. Alisnya terkatup rapat saat dia melihat sosok itu terhuyung keluar dari kabut hitam. Kaka keempat. Orang-orang kuat itu berteriak, dan mata mereka menjadi merah. Bocah sialan. Serahkan hidupmu. Kedua pria berotot di samping segera menerkam Feng Hao. Oh tidak. Melihat gadis itu sudah terhuyung-huyung, Feng Hao menjadi semakin cemas. Tapi sekarang, jika dia mendekatinya, dia juga akan diserang. Hal ini membuatnya merasa sangat canggung. Sekarang, Feng Hao berada dalam situasi yang buruk. Meskipun dia telah membunuh seorang Grandmaster Seni Bela Diri dengan serangan diam-diam, dia sekarang harus menghadapi seorang Grandmaster Seni Bela Diri dengan dua jeroan dan roh Bela Diri puncak. Bangun. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao mengulurkan telapak tangannya. Efek obat keluar dari lengan bajunya dan langsung mengenai dada gadis itu. Dalam sekejap, kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih tipis. Pada saat yang sama, dia menginjak kakinya dan langsung bergegas menuju pria kuat di puncak Marsial Spirit. Kesemek harus dicubit dengan sasaran empuk. Nak, kamu meminta kematian. Melihat Feng Hao dengan ganas berlari ke arahnya, pria kuat itu awalnya sedikit takut. Namun setelah dilihat sekilas, wajahnya menjadi agak garang. Dia memegang pisau baja di tangannya dan pisau itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia langsung menebas Feng Hao. Feng Hao mendengus dan inti esensi di tubuhnya bergetar. Marsial Energi melonjak ke dalam inti yang aneh dan energi es dan api meledak. Dia mengangkat Ejeles di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dentang. Pisau dan pedang bertabrakan dan percikan api beterbangan kemana-mana. Marsial Energi melonjak dan pisau panjang orang kuat itu langsung terbelah menjadi dua. Tinju Guntur bergegas. Tangan kanannya yang sudah lama dipersiapkan langsung meninju dada pria kuat itu. Dalam sekejap, lubang berdarah muncul di dada pria kuat itu. Hatinya langsung hancur dan dia langsung mati. Ketika dia melihat kabut hitam datang ke arahnya, Shen Yun tahu bahwa itu adalah racun. Dia segera menahan napas. Namun, racun kabut hitam menyerang kulitnya. Dia buru-buru menggunakan energi bela diri untuk melawan, tapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, gelombang rasa pusing memasuki pikirannya. Segera setelah itu, angin kencang menyerangnya. Dia mengangkat tangannya dan melambai, memaksa pihak lain mundur. Lalu, dia pun mengejar ke arah itu. Begitu dia keluar, dia merasa langsung dipukul lagi oleh telapak tangan. Hatinya menjadi dingin, namun di luar dugaan, tidak ada rasa sakit seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, gelombang kesejukan melonjak ke dalam hatinya dan menghilangkan sebagian besar racunnya. Saat obat menyerang tubuhnya, meskipun dia merasa pusing, Shen Yun tetap terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pria berjubah hitam itu dipaksa mundur oleh dua pria kekar. Bahkan ada dua orang tergeletak di tanah. Dengan sekali pandang, dia secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Hei, cepat bantu. Menghadapi dua ahli alam marsial leluhur, Feng Hao juga menderita. Dia tidak berani melawan mereka secara langsung. Begitu dia bebas, dia berteriak pada gadis muda itu. Huff. Shen Yun mendengus pelan dan matanya menjadi dingin. Menembus pedang bulan. Saat kata-kata dingin itu dilontarkan, cahaya putih berbentuk bulan sabit keluar dari ujung pedangnya. Ia berputar, melewati dua pria kuat itu, dan anehnya berputar kembali. Pria kuat dengan budidaya alam dua jeroan langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Darah muncrat dan usus berceceran di tanah. Tebasan guntur yang mengejutkan. Melihat teknik bela diri yang aneh, Feng Hao juga terkejut. Melihat pria kuat bernama kakak kedua hendak melarikan diri, dia mengangkat ejeles dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Petir menyambar dan orang kuat itu langsung terbelah menjadi dua. Tubuhnya jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, lalu berhenti bernapas. Fiuh. Petik dua. Setelah semuanya beres, Feng Hao menghela nafas dan berjalan menuju gadis muda itu. Hei, kamu baik-baik saja. Tatapannya beralih ke luka kecil di dadanya dan dia tidak bisa menahan cibiran. Apalagi saat ini, gadis muda itu masih menatapnya dengan tatapan curiga. Hal ini membuat Feng Hao semakin tertekan. Apakah ini tugas yang berat dan tidak membuahkan hasil? Baik-baik-baik, berdiri di sana, aku akan pergi. Kabut hitam sudah menghilang. Melihat gadis muda itu tampak baik-baik saja, Feng Hao berbalik. Dia baru mengambil dua langkah ketika suara benda berat jatuh ke tanah terdengar dari belakangnya. Kenapa mengganggu? Melihat gadis muda itu terbaring di tanah, Feng Hao menghela nafas pelan dan berjalan mendekat. Pada saat ini, alis gadis muda itu terkatup rapat. Wajah cantiknya sedikit pucat dan bibir aslinya yang berwarna merah muda dilapisi lapisan hitam. Terlihat jelas masih banyak kabut beracun di tubuhnya. Setelah berdiri beberapa saat, jantung Feng Hao berdetak kencang ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan niat buruk. Maaf telah menyinggung perasaanmu. Setelah mengatakan itu, dia memeluk pinggang lembut gadis muda itu dan berlari ke kejauhan. 243 Di bawah tirai malam, pertempuran di reruntuhan desolate tidak berhenti hanya karena saat itu malam hari. Raungan binatang buas bergema di seluruh langit. Dari waktu ke waktu, akan ada pilar cahaya menyilaukan yang mengjulang ke langit, menerangi seluruh langit. Agar tidak terpengaruh, Feng Hao membawa gadis muda itu jauh-jauh. Dia melihat sebuah gua kecil dan merasakannya beberapa saat sebelum memasukinya. Cek-cek, kamu benar-benar menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Siapa tahu, setelah ini, gadis kecil ini akan mengabdikan hidupnya untukmu. Suara lucu penatua Feng keluar dari ring, menyebabkan sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Bagaimana cara ini bisa menyelamatkan seorang gadis yang sedang kesusahan? Ini praktis menyelamatkan seekor landak. Mengabdikan hidupnya untuknya. Setelah bangun, dia harus berterima kasih kepada Tuhan jika dia tidak melukai dirinya sendiri. Setelah meletakkan lapisan kulit binatang di tanah, Feng Hao menurunkan gadis muda itu. Melihat alisnya yang terjalin erat dan wajahnya yang pucat, Feng Hao menghela nafas pelan. Identitas gadis muda ini jelas tidak biasa. Hal ini terlihat dari pedang panjang di tangannya dan tingkat kultivasinya. Terlebih lagi, keterampilan bela diri yang aneh itu membuat rambut Feng Hao berdiri tegak. Sungguh sial, aku hanya melihat sekilas dan menemukan sebuah bencana. Feng Hao sedikit tertekan. Dia mengulurkan tangan dan efek obatnya masih melekat di sekitarnya. Itu sedikit menekan dan menutupi perut bagian bawah wanita muda itu. Perasaan lembut dan lembut menyebabkan napas Feng Hao menjadi lebih cepat. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia menekan detak jantungnya. Inti ilusinya bergetar dan efek obat mengalir melalui lengannya, meresap ke dalam tubuh gadis muda itu. Racun kabut hitam ini seharusnya berada pada tingkat menengah tingkat mendalam. Oleh karena itu, setelah efek obat masuk ke tubuhnya, warna hitam samar di tubuh gadis muda itu berangsur-angsur memudar. Setelah beberapa jam, melihat kulit gadis muda itu kembali normal, Feng Hao menarik lengannya. Di telapak tangannya masih ada bekas sentuhan lembut yang membuatnya sedikit bernostalgia. Ia menoleh, tak berani menatap wajah cantik dan sosok anggun itu. Saat itulah detak jantungnya yang cemas perlahan menjadi tenang. Aku ingin tahu kapan dia akan bangun. Sambil mengerutkan kening, Feng Hao berjalan menuju pintu masuk gua. Dia masih sedikit khawatir akan meninggalkan mereka, jadi dia duduk bersila di pintu masuk gua dan memejamkan mata untuk beristirahat. Hmm. Saat dia bangun, Shen Yun mengutup dalam hati. Dia duduk dan memeriksa apakah pakaiannya tidak rusak. Saat itulah dia menghela nafas lega. Di mana saya? Merasakan kelembutan kulit binatang di bawahnya, dia terkejut. Kamu sudah bangun. Merasakan gerakan di dalam, Feng Hao membuka matanya dan berdiri. Siapa kamu? Ekspresi Shen Yun menjadi dingin. Dia berdiri dengan senjata spiritual berkualitas tinggi di tangannya. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Seperti yang diharapkan. Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya. Jangan lakukan apapun, aku akan pergi. Melihat pedang panjang itu berkedip-kedip dengan cahaya merah, Feng Hao buru-buru mengingatkannya dan mundur keluar gua, berdiri jauh. Meskipun dia agak sombong, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan keindahan mutlak di depannya. Tiga grandmaster seni bela diri dan satu jiwa bela diri sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena salah satu dari mereka adalah ahli racun, dia tidak perlu campur tangan sama sekali. Jika orang seperti itu muncul di turnamen besar internasional, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Itu kamu. Setelah keluar dari gua, Shen Yun melihat sosok berjubah hitam yang dikenalnya. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan pertama yang baik terhadap pria berjubah hitam itu. Penampilan bejatnya membuatnya sangat tidak nyaman. Namun kini, sepertinya pria berjubah hitam itu telah menyelamatkannya. Segera, dia mengerutkan kening dan merasa sedikit berkonflik. Jika dia jatuh ke tangan orang-orang kuat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu seorang apoteker. Setelah sekian lama, dia akhirnya menanyakan pertanyaan pertamanya. Hem, bisa dibilang begitu? Feng Hao mengangguk. Karena kamu baik-baik saja, aku pamit dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan jika takdir mengizinkan. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya dan berlari pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Off. Melihat Feng Hao menganggapnya sebagai binatang yang mengerikan, gadis itu tidak bisa menahan tawa. Lalu, senyuman di wajahnya membeku. Bagaimana dia membawaku ke sini? Bagaimana dia mendetoksifikasi saya? Berpikir bahwa dia mungkin melakukan kontak kulit dengan pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya, wajah cantik Shen Yun langsung diwarnai dengan lapisan merah tua. Huff. Tidak heran dia berlari begitu cepat. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Dia mendengus marah dan berlari menuju cakrawala di mana ada sinar cahaya. View, hampir saja. Setelah berlari lama dan memastikan landak cantik itu tidak mengejarnya, Feng Hao berhenti dan menghela nafas lega. Kamu benar-benar tidak berguna. Penatua Feng tertawa dan memarahi. Cek-cek. Kamu benar-benar melepaskan kesempatan bagus dan memilih untuk melarikan diri. Kamu benar-benar tidak berguna. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia memutar matanya dan mengabaikan lelaki tua bejat ini. Saya tidak akan bisa mengembalikannya dalam waktu singkat. Melihat cahaya menyilaukan yang melintas di langit dari waktu ke waktu, Feng Hao mengangkat alisnya. Di makam di dalam makam, ada tiga binatang buas tingkat raja. Sebelum ahli tingkat raja tiba, mustahil untuk menaklukkannya. Mungkin akan memakan waktu satu atau dua hari. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke reruntuhan istana. Saat ini, wilayah ini dipenuhi orang. Beberapa monster dan huang bis telah ditangani. Itu adalah periode aman yang jarang terjadi. Setelah memikirkannya, Feng Hao mengeluarkan petanya. Setelah membandingkannya sebentar, dia menuju reruntuhan istana terdekat. Setelah setengah jam, Feng Hao tiba di depan reruntuhan. Reruntuhan di depannya jelas jauh lebih kecil dari reruntuhan sebelumnya. Ukurannya sekitar seperempat. Melihat lelaki tua itu tidak memperingatkannya, Feng Hao langsung berjalan menuju istana di tengah reruntuhan. Istana ini juga pernah mengalami bencana dahsyat. Separuh dari seluruh aula telah runtuh, sedangkan separuh sisanya masih utuh. Dengan bantuan cahaya bintang, Feng Hao samar-samar bisa melihat ada beberapa sosok perkasa yang dilukis di dinding. Tingginya sepuluh kaki dan kekar tak tertandingi. Ada yang menunggangi monster jahat, ada pula yang memegang pedang dewa di tangan mereka. Postur mereka agung, seperti dewa dunia. Ini pasti tokoh besar di era purbakala, kan? Feng Hao menyipitkan matanya dan melirik ke kiri dan ke kanan. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Mungkinkah istana ini digunakan untuk memuja mereka? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Mungkinkah istana terakhir kali digunakan untuk memuja pohon ilahi? Mengenai hal ini, Feng Hao bingung. Setelah sekian lama, ketika Penatua Fen tidak menjelaskan, Feng Hao harus menyerah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju dinding. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan perlahan menekannya ke dinding. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan di dalamnya. 244 Tidak ada bedanya dengan menyentuh dinding batu. Menenangkan pikirannya, Feng Hao dengan hati-hati merasakan apakah ada fluktuasi energi khusus di dalam. Setelah satu jam, Feng Hao menarik tangannya dengan kecewa. Masih utuh. Kenapa tidak ada energi aneh? Feng Hao mengerutkan alisnya dan berjalan ke bagian dalam ola. Seharusnya ada sebuah altar, tapi itu menjadi lubang yang dalam. Menempatkan telapak tangannya di tanah untuk merasakan, Feng Hao berdiri dengan kecewa. Apakah karena besarnya reruntuhannya? Melihat sekeliling lagi, Feng Hao menghela nafas. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan peta, mencari target selanjutnya. Di depannya, itu adalah reruntuhan ketiga. Dalam jarak 100 mil, tanah retak dan melengkung seperti ombak. Reruntuhan istana dikejauhan cukup besar, sebanding dengan reruntuhan istana kayu ilahi. Melihat skala seperti itu, Feng Hao diam-diam senang. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju reruntuhan. Sepanjang perjalanan, tidak ada energi semacam itu. Pada akhirnya, Feng Hao hanya bisa melihat altar di kedalaman. Fiuh! Menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao sedikit gugup. Menempatkan telapak tangannya di atas lempengan batu yang ditutupi lumut. Dia memejamkan mata dan merasakan. Setelah beberapa saat, energi seperti ular muncul dalam jangkauan penginderaannya. Ini benar-benar di sini. Feng Hao sangat gembira. Matanya dipenuhi kegembiraan. Kali ini, dia tidak terburu-buru menyerap energinya. Sebaliknya, dia duduk bersilah di tanah, memejamkan mata, dan mencari jejak energinya. Setelah beberapa saat, dia merasakan keberadaannya. Dia dengan hati-hati merasakannya. Karena ketika dia tidak sadarkan diri, adegan pembunuhan di sabuk energi hijau memberinya dampak dan kejutan yang tak tertandingi. Jadi, dia ingin mencari tahu apa yang ada di dalam energi itu. Ini adalah energi kuning tanah. Setiap kali ia bergetar, ia seolah menggerakkan seluruh bumi. Itu berat dan tidak terbatas. Dalam sekejap, Feng Hao merasakan napasnya menjadi sedikit berat. Seolah-olah ada batu besar yang menekan jantungnya. Dia berusaha keras untuk menekan kegelisahan di hatinya, memusatkan seluruh perhatiannya pada energi berwarna kaki. Bumi tanpa batas begelombang seperti ombak. Di atas ombak, sebuah istana muncul. Ibarat perahu kecil di atas ombak, bergerak naik turun mengikuti gelombang yang begelombang. Feng Hao mengendalikan pikirannya dan mendekati istana. Tubuh berwarna kaki mendekat, perasaan khusus menyebar di hati Feng Hao. Dia berusaha keras mengendalikan pikirannya yang gelisah, mengulurkan tangannya, dan membuka pintu istana. Yang masuk ke matanya adalah cahaya kuning yang menyilaukan. Itu sangat terang sehingga Feng Hao bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Berdiri di istana, meski dia memejamkan mata, pemandangan terus melintas di depannya. Bumi bergemuruh, menimbulkan ribuan gelombang besar. Banyak tokoh seperti dewa bertarung di ombak besar ini. Ombaknya melonjak, dunia berguncang, dan anggota tubuh serta tubuh yang terpenggal berjatuhan, seketika menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, semua sosok itu menghilang, hanya menyisakan gelombang bumi yang seperti laut. Astaga! Dalam sekejap mata, cahaya menyilaukan seperti pedang ilahi jatuh dari langit, langsung menebas bumi yang bergulir. Ribuan ombak mengamuk, dan seluruh bumi hancur berkeping-keping. Itu hanya pedang, tapi mengejutkan dunia. Feng Hao berusaha keras untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat sosok mempesona melayang tinggi di langit. Tidak peduli seberapa keras Feng Hao berusaha, dia tidak bisa melihat wajah sosok itu. Dengan lambayan tangannya, sekelompok manik-manik kuning yang mempesona muncul dari tanah dan mendarat di tangannya. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanah yang berlubang dan dipenuhi asap. Lalu, semuanya lenyap. Feng Hao membuka matanya, dan wajahnya penuh kejutan. Kali ini pemandangannya lebih jelas dari sebelumnya, terutama sosok yang muncul di akhir. Saat itu muncul, itu membuat Feng Hao merasa seperti tercekik. Pada saat dia bergerak, dunia membeku, dan segala sesuatunya menyerah. Dengan satu pedang, dunia menjadi sunyi. Apakah itu tujuannya? Untuk apa dia menginginkan manik itu? Manik apa itu? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak Feng Hao, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Fiu! Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya, Feng Hao mulai menyerap energi kuning tanah. Begitu energi khusus ini memasuki tubuhnya, Feng Hao merasakan tubuhnya menjadi lebih berat, dan tendon serta pembuluh darah yang menahannya terasa seperti akan meledak. Untungnya, hal ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah energi ini memasuki tubuhnya, energi tersebut langsung melewati Marsial Essence Vortex dan jatuh ke dalam Void Marsial Vortex yang gelap gulita. Merasakan sakit di tendon dan pembuluh darahnya, melihat pusaran hitam pekat, Feng Hao tidak tahu harus berbuat apa. Energi hijau terakhir kali terasa sangat nyaman, dan sepertinya mampu membangkitkan vitalitas dalam tubuhnya. Namun kali ini, energi kuning tanah memberinya ilusi bahwa beratnya mencapai 10.000 kg. lengan merah dan tendon serta pembuluh darah yang akan pecah adalah bukti terbaik. Feng Hao sedikit tertekan. Dia mengambil obat dari Divine Pesticide Encyclopedia dan menyembuhkan luka di tubuhnya, lalu berdiri. Berikutnya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan peta dan dengan cepat menelusuri situs lain. Dalam dua hari ini, Feng Hao pergi ke total enam lokasi, dan hanya dua di antaranya yang memiliki sedikit energi khusus yang tersisa. Salah satunya adalah energi kuning tanah, dan yang lainnya adalah energi putih merah. Saat menyerap energi putih kemerahan, Meridian Feng Hao langsung terkoyak. Jika bukan karena energi putih kemerahan itu sekecil sehelai sutra, seluruh lengannya akan lumpuh. Energi itu sungguh menakutkan. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan. Menghancurkan segalanya adalah tujuan intinya. Sejak dia menyerap dua helai energi tersebut, Feng Hao merasa penyerapannya tidak semudah yang dia bayangkan. Tanpa menyebutkan kekuatan destruktifnya, Marsial Yuan Swirl tidak mampu menahan keberadaannya. Jika bukan karena pusaran Yuan bela diri ilusi di dalam tubuhnya, Feng Hao merasa bahwa dia pasti akan tersiksa oleh dua untayan energi tersebut. Jika tidak terjadi apa-apa, bukan tidak mungkin dia akan disiksa hingga tewas. Itu karena dia merasa energi khusus ini tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Begitu benda itu memasuki tubuhnya, tidak akan ada tempat untuk menampungnya. Bisa dibayangkan konsekuensinya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, dia akan tetap terbunuh oleh energi kecil ini. Seharusnya sudah waktunya di sana, kan. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melihat kilatan cahaya terus-menerus ke arah barat daya. Alih-alih mencari reruntuhan, dia malah menuju ke arah cahaya. 245. Sebuah makam di dalam makam muncul di relik kebencian logam. Semua orang yang mendengarnya kaget. Tidak ada yang bisa mengabaikan makam kaisar kuno yang sunyi. Pada saat yang sama, para petinggi juga memahami bahwa tidak ada yang bisa memonopoli potongan daging ini. Jika mereka memonopolinya, mereka akan mati tercekik. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar memutuskan untuk bergabung. Setelah menaklukkannya, mereka akan memperjuangkannya dengan kemampuan mereka. Dalam radius seribu mil, ada banyak sosok di mana-mana. Beberapa berdiri di tanah, sementara yang lain mengambang di kehampaan. Setidaknya jumlahnya ratusan ribu. Astaga! Astaga! Suara ruang yang terkoyak bergema. Itu sangat menusuk telinga sehingga menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat delapan sosok seperti dewa melayang di langit. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang, tapi ruang di sekitar mereka bersinar dengan lingkaran cahaya warna-warni, yang membuat sosok mereka terlihat lebih tinggi. Merasa, orang-orang besar akan mengambil tindakan. Seketika, suara tarikan napas terdengar dari bawah. Banyak pasang mata yang memandangi sosok itu dengan kaget dan kagum. Mereka adalah ahli tingkat Marsial King. Mereka juga merupakan ahli dan pilar tertinggi dari dinasti besar. Melihat kedatangan tembakan besar, para ahli yang masih bertarung dengan binatang buas di dekatnya mundur dengan enggan. Di mata orang-orang biasa, yang mulia memang tinggi dan perkasa. Namun, di mata para raja ini, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Feng Hao tiba tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Untungnya, aku tidak terlambat. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan mengencangkan jubah hitamnya. Mata ungu mudanya menatap lurus ke arah pertempuran di kejauhan. Karena datangnya pukulan besar, semua orang tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Mengaum Raungan yang mengguncang bumi datang dari dalam kubur. Gelombang suara bergulung dan menghancurkan segalanya. Banyak ahli yang berada terlalu dekat dengan makam itu langsung terpesona. Yang lebih lemah langsung memuntahkan darah dan mati. Tubuh mereka langsung hancur oleh gelombang suara. Dalam sekejap, seekor binatang huang dengan tubuh kuda naga muncul. Ia memiliki kepala naga yang ganas dan sepasang mata banteng yang penuh dengan kekerasan. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik berwarna merah menyala. Di bawah penerangan matahari, ia memantulkan cahaya yang cemerlang, memberikan dampak visual yang tidak dapat ditembus. Api melingkari keempat kakinya. Beberapa api ungu bahkan membuat udara berderak. Retakan kecil berwarna hitam muncul di udara, tampak seperti api ilahi. Bahkan para tokoh penting pun kaget saat melihat ini. Hanya dengan berdiri di sana, hal itu memberikan dampak yang menggetarkan jiwa. Binatang buas yang mengamuk. Itu benar-benar binatang buas. Sekilas, itu tampak seperti fire kilin yang legendaris. Ya Tuhan, mungkinkah itu kilin api? Seruan terus-menerus terdengar dari kerumunan. Setelah mendengar sapaan seperti ini, kerumunan itu mundur kekejauhan seperti air pasang yang surut. Namanya saja sudah cukup untuk menakuti ratusan ribu ahli. Terlihat nama ganas kilin api telah lama mengakar di hati masyarakat. Api kilin, putra kilin yang legendaris, salah satu dari lima binatang buas kuno yang hebat. Mendengar sapaan seperti ini dan melihat binatang buas besar di depannya, hati Feng Hao bergetar. Sepotong informasi muncul di benaknya. Kilin adalah eksistensi seperti dewa yang ganas. Dalam legenda, ia maha kuasa dan dapat menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangannya. Itu adalah salah satu binatang buas kuno. Sebagai putra kilin, bagaimana kekuatannya bisa lemah? Melihat penampilan dewa ganas itu, hati Feng Hao bergetar. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mundur. Mencicit. Namun, pada saat ini, bola kecil yang tenang dipelukannya mengeluarkan kepalanya dari kerah bajunya. Sepasang matanya yang cerah berkedip dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Ia merentangkan kaki depannya yang pendek dan menunjuk langsung ke fire kilin di langit. Hem. Feng Hao berhenti dan sedikit terkejut. Dia langsung bertanya, Bola kecil, ada apa? Mencicit. Bola kecil menjulurkan kaki depannya dan menunjuk ke arah binatang buas raksasa di langit. Apa maksudmu? Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang buas yang sudah bertarung dengan tembakan besar. Kelopak matanya bergerak-gerak dan dia bertanya dengan perasaan bersalah. Mencicit. Bola kecil memandang Feng Hao dengan ekspresi bingung. Kemudian, ia menepuk keningnya dengan kaki depannya seolah-olah ia sangat tertekan. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak dan jantungnya bergetar. Dia bertanya, Bola kecil, itu. Kamu tidak mungkin mengatakan itu. Itu ada hubungannya dengan seni bela diri Void, kan? Mencicit. Bola kecil segera menjadi tertarik. Matanya berbinar dan kepala kecilnya terus mengangguk. Ia bahkan menunjuk ke arah fire kilin dari waktu ke waktu. Bagaimana seni bela diri Void bisa dikaitkan dengan kilin api? Penatua Feng juga bertanya. Feng Hao tidak hanya tidak memahami hal ini, bahkan monster tua Penatua Feng pun tidak dapat memahaminya. Mencicit. Mencicit. Melihat Feng Hao masih tidak mengerti, bola kecil dengan keras mengayunkan tinjunya ke arah api kilin. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Cara dia menggertakan giginya terlihat agak ganas. Eh. Feng Hao tercengang. Melihat kelakuan gila makhluk kecil itu, tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak. Bola kecil, kamu tidak mungkin memintaku untuk menaklukkan kilin api, kan? Mencicit. Mencicit. Mendengar perkataannya, bola kecil menganggup berulang kali. Tampaknya sangat bersemangat. Ekspresinya juga menghasut, yang membuat jantung Feng Hao bergetar. Ini. Tebakan acaknya benar. Melihat desolate bis ganas yang menekan beberapa tokoh penting sendirian, tubuh Feng Hao bergetar lagi. Berengsek. Bukankah pergi ke sana mencari kematian? Energi yang dilepaskannya bisa langsung menghancurkannya berkeping-keping. Bagaimana dia bisa berbicara tentang menundukkannya? Tapi apa hubungannya menundukkan kilin api dengan seni bela diri Void? Feng Hao tidak mengerti lagi. Mencicit. Melihat ekspresi Feng Hao lagi, bola kecil menepuk keningnya. Sepertinya akan runtuh, yang membuat Feng Hao merasa sangat malu. Tidak peduli apapun, kilin api ini terkait dengan seni bela diri virtual. Pada saat ini, suara berat dari penatua fan terdengar. Selama sudah dipastikan bahwa itu terkait dengan seni bela diri virtual, lelaki tua itu lebih memilih salah daripada melepaskannya. Memikirkan betapa kuatnya dia ketika dia masih hidup, dia tidak berdaya melawan seni bela diri virtual di tubuhnya. Sekarang setelah dia melihat cahaya itu, dia tentu saja tidak ingin melewatinya. Menguasai. Feng Hao sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan fire kirin. Jika dia ingin menekannya, itu bukanlah tugas yang mudah. Jika demikian, orang tua itu pasti akan menghonsum si ki mendalam dalam jumlah besar. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak ingin lihat. Haha, tidak masalah. Menundukkan kilin kecil ini bukanlah masalah. Namun, saya perlu istirahat sebentar. Penatua Fan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Feng Hao juga terpengaruh oleh sentimen luhurnya, dan emosinya juga menjadi bersemangat. 246. Mengaum. Raungan itu mengguncang langit dan menempuh jarak ribuan mil. Riak muncul di ruang tak berbentuk. Segala sesuatu di dekatnya menjadi rata dan berubah menjadi ketiadaan. Tanah dalam jarak 100 mil datar. Saat kilin marah, semuanya akan hancur. Nyala api membumbung ke langit, dan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Bahkan udaranya serasa terbakar, dan gelombang panas membuat penglihatan orang sedikit terdistorsi. Kilin adalah lambang kehancuran dan kekuasaan. Itu adalah dewa penghancur. Kekuatan sucinya tak tertandingi. Di bawah tekanan kilin api, hal itu membuat delapan raja bela diri menderita. Bahkan ketika mereka bertiga menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak dapat menahan kekuatan kakinya. Ini adalah kilin, kilin yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan kekuatannya sendiri. Melihat tembakan besar diinjak oleh kilin, mulut semua orang bergerak-gerak. Mereka melompat dan mundur lebih jauh. Ini adalah binatang buas, binatang buas purba yang nyata. Potongan kristal marsial melayang keluar dari ring dan jubah hitam Feng Hao mulai berkibar. Saat pecahan kristal marsial menghilang, aura yang sangat menakutkan merembes keluar dari tubuhnya. Us! Ledakan! Jubahnya berkibar meski tidak ada angin. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Tidak ada titik dukungan dan tidak ada sayap yang muncul di punggungnya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia melayang ke udara. Di bawah kakinya, tanah retak dan runtuh, berubah menjadi bubuk. Sepertinya ia tidak sanggup menahan bebannya. Us! Ruang di sekelilingnya terus-menerus berkilau dengan retakan kecil berwarna hitam pekat, dan aura luas dan tak terbatas seperti gunung yang mengjulang tinggi muncul tanpa jejak. Gemuruh! Saat dia melayang di udara, ruang di sekitarnya mulai bergemuruh seperti guntur yang teradam. Seiring berjalannya waktu, suara-suara teradam ini berangsur-angsur meningkat. Kekuatan seperti ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa takut. Mereka semua mundur dan memandang pria berjubah hitam yang melayang dengan kengerian yang tak terlukiskan. Tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan jenis kelaminnya pun tidak diketahui. Namun, semua orang tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Melihat aura yang meningkat secara bertahap, dia telah melampaui tembakan besar yang bertarung di kejauhan. Mungkinkah itu kedatangan Kaisar? Orang-orang berpikir dengan kaget. Tiba-tiba, suara nafas terdengar dari sekeliling. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Menyembah yang kuat. Yang kuat berkuasa. Ini adalah sesuatu yang tertanam dalam-dalam jiwa setiap orang di benua Tianwu. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar 10 mil diselimuti oleh kekuatannya. Tanahnya hancur, dan retakan yang mengerikan muncul. Beberapa gunung langsung hancur, dan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan kekuatannya telah diratakan. Eh! Lebih jauh lagi, seorang gadis muda cantik tiada taraf berseru dengan lembut. Ada sedikit kecurigaan di matanya yang jernih. Mengapa orang itu terlihat begitu familiar? Gadis itu adalah Shen Yun. Dia berdiri sangat jauh. Karena teknik matanya, dia menemukan sosok berjubah hitam saat Feng Hao melayang di udara. Tidak mungkin dia. Shen Yun menggelengkan kepalanya. Suara Feng Hao jelas terdengar seperti seorang pemuda, tetapi aura pria berjubah hitam itu tidak kalah dengan seorang raja. Namun, pandangannya masih tertuju pada pria berjubah hitam itu, seolah dia ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Setelah satu jam, perubahan aneh itu akhirnya menarik perhatian semua orang. Bahkan api kilin telah berhenti. Sepasang mata bantengnya menatap pria berjubah hitam yang melayang di udara. Seolah merasa terancam, nyala api di tubuhnya menjadi semakin hebat. Api kilin berhenti, dan delapan sosok tingkat raja akhirnya bisa mengambil nafas. Saat mereka mengagumi kekuatan kilin api, mereka juga menemukan keberadaan pria berjubah hitam. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Hu Huang? Tanpa diragukan lagi, aura semacam itu telah melampaui mereka. Semua tokoh besar terkejut. Dengan kedatangan Kaisar, mereka semua menyingkir untuk memberi jalan. Dari mana asal Kaisar? Mereka tahu bahwa meskipun mereka adalah orang-orang hebat dan eksistensi tertinggi di mata orang-orang biasa, mereka bukanlah apa-apa di mata para raja bela diri. Inilah kesedihan orang yang lemah. Jika mereka belum mencapai level pakar ekstrim, maka di mata pakar ekstrim sejati, mereka selamanya akan menjadi semut yang sedikit lebih besar. Menguasai. Lebih dari dua ribu marsial kristal semuanya diserap. Ketika Feng Hao merasakan energi di sekelilingnya yang dapat menghancurkan dunia, dia mengerutkan kening dan berseru dengan cemas. Cincin kuno di tangan kirinya memancarkan lapisan cahaya samar yang menyelimuti Feng Hao. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dia tidak melawan, karena dia tahu lelaki tua itu akan bergerak. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Suara penatua Feng tampak sangat santai. Aku sudah lama tidak merasakan hal ini. Telapak tangan yang bersinar bergerak sedikit, dan energi seperti riak di sekitarnya perlahan bergelombang. Dalam keadaan kesurupan, Feng Hao juga menutup matanya, seolah dia mabuk oleh kekuatan ini. Terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Itu sangat kuat. Sehingga Feng Hao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Singkatnya, jika bukan karena lapisan cahaya di tubuhnya, maka seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk oleh kekuatan ini. Nak, semuanya terserah kamu di masa depan. Orang tua itu bergumam pelan, lalu dia bergegas menuju Fire Kilin. Tuan, jangan. Feng Hao berteriak, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia ingin berhenti, tetapi anggota tubuhnya tidak mau mendengarkannya. Dia tahu bahwa semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin besar beban yang ditanggung orang yang lebih tua. Fire Kilin ini jelas bukan binatang buas biasa. Meski hanya berada di peringkat raja, dengan kekuatan dan bakatnya, bahkan monster peringkat kaisar pun mungkin tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, lelaki tua itu harus menggunakan kekuatan di atas tingkat kaisar, yang akan menjadi beban besar baginya. Terlebih lagi, dia sepertinya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kamu harus menguasai teknik bela diri pantom. Orang tua itu berteriak. Saat itu, dia sangat berkuasa, tetapi dia meninggal karena konstitusinya. Dia tidak bisa menerimanya. Oke. Karena tidak ada jalan untuk kembali, Feng Hao menekan kesedihan di hatinya dan setuju. Oke. Jawab penatua Fen. Haha. Tawa lelaki tua itu bergema di antara langit dan bumi. Kelihatannya sangat damai, tapi membuat hati semua orang bergetar. Banyak pasang mata yang menatap sosok berjubah hitam itu dengan kaget. Mengaum. Merasakan tekanan dari pria berjubah hitam, kilin api tidak tahan lagi. Ia mengangkat kepalanya dan meraum. Api berwarna merah keunguan menyelimuti tubuh besarnya. Nyala api memantulkan langit dan bumi, bahkan menekan cahaya matahari di langit. Ekspresi kejam muncul di mata banteng itu. Api kilin bergerak, bergegas menuju Feng Hao. 247. Makhluk jahat. Sebuah suara tua datang dari balik jubah hitam. Suaranya bagaikan guntur, menggelinding dan mengguncang langit dan bumi. Semua orang dekat dan jauh merasakan hati mereka bergetar. Bang. Sebuah tangan teracung dengan kekuatan mengerikan, langsung menghempaskan Fire Kirin yang agresif ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Setelah sekian lama, Fire Kirin tidak merangkak keluar. Hai. Sebuah tamparan biasa telah menghancurkan Fire Kirin ke tanah. Seketika, daerah sekitarnya dipenuhi dengan hembusan napas. Itu terlalu menakutkan. Wajah orang besar dipenuhi keringat. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia bergumam dengan suara gemetar. Baru saja, Fire Kirin telah bertarung melawan delapan ahli hebat. Semua orang telah melihatnya dengan jelas. Namun kini, ia seperti seekor lalat yang dihantam oleh sebuah tamparan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tentu saja, bukan berarti Fire Kirin tidak cukup kuat. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Sangat kuat. Bahkan binatang buah seperti Fire Kirin pun tidak bisa menandinginya. Mengaum. Saat suara gemuruh terdengar, tanah di sekitar lubang yang dalam mulai retak. Itu terguncang menjadi bubuk oleh gelombang suara dan runtuh. Sebagai anak dari Kirin, bagaimana mungkin Fire Kirin mau tunduk? Bagaimana bisa ia mau mengakui kekalahan? Tanah mulai terbakar, membuatnya menjadi merah seperti gunung berapi. Nyala api menyebar ke segala arah. Mengaum. Berdiri di lautan api, Fire Kirin mengangkat kepalanya dan meraum. Itu tampak seperti binatang buas. Itu sombong. Bodoh. Kata-kata dingin datang dari balik jubah hitam, yang bisa membekukan jiwa orang. Raungan Fire Kirin terputus, dan gelombang suara menghilang. Perilaku liar Fire Kirin seperti badut di mata Penatu Afen. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu karena mereka bahkan belum pernah melihat ahli tingkat kaisar. Mereka hanya tahu bahwa pria berjubah hitam itu setidaknya adalah ahli tingkat kaisar. Namun, delapan ahli tingkat raja sedikit skeptis. Apakah itu benar-benar kekuatan ahli tingkat kaisar? Saat suara itu bergema, mereka bahkan tidak bisa melayang di udara lagi. Mereka mendarat di kejauhan dan memandangi binatang buas itu dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Apakah Fire Kirin adalah sesuatu yang bisa diintimidasi oleh pembangkit tenaga listrik setingkat wuhuang? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Tapi sekarang, hanya dua kata saja sudah menyebabkan keganasan api Kirin meredah. Itu panik. Dalam kata-kata dingin ini, ia merasakan kekuatan yang tidak dapat ditolaknya. Ia galak dan sombong, namun di hadapan ahli yang tak terkalahkan, ia memiliki niat untuk mundur. Dengan enggan ia melirik sosok berjubah hitam di langit, lalu mulai berlari ke arah makam. Di bawah pengawasan ratusan ribu orang, Kirin api yang perkasa ini ketakutan. Ia melarikan diri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo ketika melihat pemandangan ini, dan suara rahang yang terkilir bergema dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Tembakan besar juga melebarkan mata mereka. Mereka tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Sebagai putra dari binatang buas kuno, Kirin, ia benar-benar melarikan diri saat menghadapi bahaya. Ini sebenarnya berarti bahwa ia benar-benar telah bertemu dengan seorang ahli yang tidak dapat dikalahkan. Mencoba melarikan diri. Sepertinya ada sedikit nada main-main dalam suara lama itu. Dari bawah jubah hitam, telapak tangan berdaging dan awet muda terentang. Astaga! Astaga! Kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas terkondensasi di telapak tangan itu. Ruang di sekelilingnya retak dan tertutup, tertutup dan retak lagi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, riak energi terlihat menyebar ke segala arah. Kekuatan semacam ini, bahkan ruang sepertinya tidak mampu menahannya. Membekukan! Itu seperti suara pertama di dunia. Karena kata ini, semuanya menjadi sunyi. Waktu seakan lupa mengalir, tubuh fire Kirin juga membeku di tempatnya. Ia menjulurkan kaki depannya, tapi tidak bisa menyentuh tanah. Itu menakutkan. Ketakutan terlihat di matanya. Bang! Telapak tangan ditekan, dan kekuatan dikendalikan dalam area kecil. Api Kirin hancur. Dalam sekejap, darah merah cerah muncrat, dan rasa sakit yang tak tertahankan melintas di wajahnya yang mengerikan. Mengaum! Raungan sedih keluar dari mulutnya. Ia berjuang mati-matian, tapi tidak bisa lepas dari kendali telapak tangan. Itu sangat menyedihkan. Bang! Telapak tangan jatuh, dan tanah runtuh. Api Kirin pingsan dengan bahagia. Api di tubuhnya juga padam, dan sisiknya yang menyilaukan sepertinya sudah banyak meredup. Mendesis! Di area sekitar, suara udara dingin yang dihisap terdengar. Banyak pasang mata yang terbuka lebar, dan bola matanya hampir rontok. Kirin api, putra Kirin, binatang buas kuno, telah dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh pria berjubah hitam dengan beberapa gerakan sederhana. Itu membuat jiwa orang terasa dingin. Apakah dia benar-benar huhuang? Astaga! Hanya dengan satu langkah, pria berjubah hitam itu mendarat di sebelah fire Kirin. Mengaum! Fire Kirin, yang tidak sadarkan diri di tanah, tiba-tiba melompat. Tubuhnya bergetar, dan nyala api membumbung ke langit. Ia mengangkat kaki depannya yang bisa menghancurkan langit dan bumi, dan ia menginjak dada pria berjubah hitam itu. Huff! Seolah-olah dia sudah menduganya, sebuah bayangan muncul, dan pria berjubah hitam muncul di belakang fire Kirin. Ledakan! Gemuruh! Serangan diam-diam fire Kirin gagal. Kakinya menginjak tanah, dan seolah-olah sembilan surga telah jatuh. Tanah langsung runtuh, dan area dalam jarak satu mil menjadi lubang. Retakan yang mengerikan menyebar ke segala arah selama ratusan mil sebelum berhenti. Kekuatan satu kaki begitu kuat. Ketika serangannya gagal, fire Kirin tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dalam sekejap mata, kekejaman di matanya digantikan oleh keterkejutan. Tubuhnya juga tidak mendengarkan perintahnya, dan ia terbang ke awan. Bang! Rasa sakit yang tajam datang, dan setegup darah keluar. Wajah naganya tidak menunjukkan rasa sakit, melainkan rasa malu dan kemarahan. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat keluar dari situasinya saat ini. Ledakan, ledakan. Mendengar suara yang menggemparkan bumi itu, ratusan ribu orang di seluruh wilayah menjadi ketakutan. Pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pada saat ini, fire Kirin yang ganas itu seperti anak kucing atau anak anjing. Tria berjubah hitam itu meraih salah satu kaki belakangnya dan mengayunkannya. Darah segar muncrat, dan pemandangannya sungguh tragis. Tidak ada yang bisa mengungkapkan perasaannya saat ini. Mereka ingin berteriak, ingin membuat keributan, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, mulut mereka terus membuka dan menutup, namun tidak ada suara yang keluar. Ledakan, ledakan. Api Kirin diseret ke atas lagi, dan dihancurkan dengan keras. Akhirnya, Kirin api pingsan. Setelah menghancurkannya beberapa kali, pria berjubah hitam itu akhirnya berhenti. Dia meraih fire Kirin, dengan dingin menatap kerumunan di sekitarnya, dan terbang ke langit. 248 Pria berjubah hitam itu pergi dengan fire Kirin, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Dari saat pria berjubah hitam itu bergerak hingga akhir, hanya butuh beberapa saat bagi Kirin api yang ganas untuk menjadi tawanannya. Dia menjatuhkannya dan mengambilnya. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa memperlakukan binatang buas tingkat raja dengan cara seperti itu. Namun, pria berjubah hitam tak dikenal itu telah melakukannya. Mungkinkah orang-orang itu Orang-orang besar hanya bisa mengaitkan keberadaan pria berjubah hitam itu dengan keluarga bangsawan yang tertutup. Menurut pendapat mereka, hanya keluarga bangsawan yang tertutup yang dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa ahli ini hanya mengincar Kirin api, mereka diam-diam senang karena dia tidak mencuri harta karun di dalam makam dan pergi begitu saja. Namun, ketika mereka mendekati makam, mereka mundur dengan kecepatan tiga kali lebih cepat daripada saat mereka maju. Mengaum Dua binatang buas dengan aura ganas bergegas keluar dari kubur dan berdiri di kehampaan. Mereka seperti dewa ganas yang turun ke dunia, mengintimidasi orang banyak. Delapan pukulan besar secara alami tidak mau menyerah. Setelah bertarung beberapa saat, mereka mundur dengan menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tiga orang dalam satu makam? Orang-orang besar tidak bisa mengerti. Dari sudut pandang mereka, seekor binatang adalah hal yang normal. Kalau ada dua, berarti pemilik makam itu tidak sederhana. Tapi sekarang, mereka bertiga. Binatang buas purba memiliki terlalu banyak keuntungan. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat khusus. Misalnya, Kilin memiliki bakat kekuatan. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, yang membuatnya terkenal. Jadi bagaimana jika mereka tidak mau? Di bawah ancaman binatang buas, tembakan besar hanya bisa mundur ribuan mil dan mengawasi dari jauh. Mereka berharap ahli misterius berjubah hitam itu akan menangani dua binatang buas tingkat raja. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Pria berjubah hitam itu tidak kembali. Menghadapi binatang buas, rencana itu harus dibatalkan. Setelah kejadian ini, makam di dalam makam telah sepenuhnya berubah menjadi sarang binatang buas. Semua orang menganggapnya sebagai area yang diberi tanda merah, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Aneh, suaranya sudah tua sekali, tapi kenapa tangannya bukan milik orang tua? Kilatan di mata Sen Yun memudar saat dia menyatukan kedua alisnya. Dia menyaksikan kerumunan orang mundur seperti air pasang surut. Wajahnya ditutupi kerudung saat sosoknya menjauh. Saat berita itu datang, semua orang yang mendengarnya terkejut. Karakter tak tertandingi seperti itu mampu bermain dengan fire kirin tingkat raja di telapak tangannya. Hanya dalam beberapa saat, dia telah membuatnya pingsan dan menyeretnya pergi. Bahkan master tingkat kaisar pun tidak bisa melakukan ini. Jadi, meskipun pria berjubah hitam ini adalah Wu Huang, dia jelas bukan Wu Huang biasa. Tentu saja mereka tidak berani membicarakannya secara sembarangan. Lagi pula, jika ahli seperti itu tidak mau menunjukkan wajahnya, itu berarti dia tidak ingin dikenal dunia. Jika mereka membuatnya marah karena perkataan mereka, itu akan sangat buruk. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, Xiao Chen sepertinya telah keluar dari reruntuhan purbakala yang sunyi dan tiba di hutan belantara. Bang! Tubuh fire kirin, yang beratnya beberapa ratus kilogram, menghantam tanah dengan suara keras, menyebabkan tanah bergetar. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat cincin yang perlahan ditarik kembali, yang sudah sangat samar sehingga tidak terlihat dengan jelas, Feng Hao buru-buru bertanya. Hei hei, aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Namun, untuk saat ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Suara lelaki tua itu menjadi semakin lembut hingga menjadi tidak jelas menjelang akhir. Menguasai. Feng Hao merasa sangat bersalah. Matanya penuh kesedihan. Setelah beberapa saat, tatapannya menjadi tegas kembali. Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan mengendalikan teknik bela diri ilusi. Feng Hao tidak tahu apa-apa tentang situasi orang tua itu. Dia juga tidak tahu bagaimana cara membantu. Namun, fakta bahwa lelaki tua itu baik-baik saja untuk saat ini membuatnya merasa sedikit lega. Mencicit. Bola kecil mengeluarkan kepalanya dari kerah bajunya. Melihat kilin api tergeletak di tanah, matanya berbinar. Ia meremas tubuhnya, melompat ke bawah, dan berdiri di atas kepala naga fire kilin. Pada saat ini, kilin api benar-benar menyedihkan. Sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya telah rontok, dan bahkan ada banyak sisik yang memiliki retakan yang mengerikan. Darah perlahan mengalir keluar dari celah itu. Jelas sekali betapa kejamnya itu. Jika bukan karena mereka tidak tahu apakah dia hidup atau mati, orang ini pasti sudah dipotong-potong. Apa yang kita lakukan sekarang? Feng Hao berjalan mendekat, melihat binatang buas yang terluka parah ini. Hatinya sedikit bergetar. Mencicit. Bola kecil tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia menjulurkan kaki depannya yang pendek dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih kepala naga kilin api, seolah-olah ia sedang menarik sesuatu. Mencicit. Mencicit. Tubuh makhluk kecil itu sedikit bersandar ke belakang, seolah-olah sedang melakukan suatu pekerjaan fisik. Caranya mengatupkan giginya membuat Feng Hao, yang awalnya sedikit tertekan, merasa sedikit geli. Apakah Anda memerlukan bantuan? Feng Hao berjongkok dan mengangkat alisnya. Matanya secara tidak sengaja melirik ke kaki depan bola kecil, dan matanya tiba-tiba melonjak. Apa itu? Adegan di depannya membuat rambut Feng Hao berdiri tegak, dan tubuhnya bergetar hebat. Jelas sekali dia sangat terkejut. Di depannya, bola kecil merentangkan kaki depannya dan mengeluarkan benda transparan dan bening dari kepala naga kilin api. Semakin banyak benda itu keluar, ekspresi kilin api menjadi semakin menyakitkan, hingga tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Meski tidak bangun, itu cukup menakuti Feng Hao. Melihat benda kecil tak kenal takut yang masih menarik, wajahnya bergerak-gerak. Ini hanyalah mencabut gigi dari mulut harimau. Itu adalah Semakin banyak benda transparan keluar, secara bertahap membentuk-bentuk miniatur kilin kecil, yang membuat Feng Hao tercengang. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Muncul Setelah satu jam, miniatur transparan kilin akhirnya ditarik keluar oleh Little Ball. Di saat yang sama, karena bobotnya yang tidak berbobot, si kecil juga melakukan jungkir balik yang besar. Setelah kilin kecil transparan ini ditarik keluar, tubuh besar kilin api berubah menjadi bintang dan menghilang tanpa jejak. Bahkan darah di tanah menguap secara misterius, seolah-olah tidak pernah ada. Mencicit Bola kecil menyeret kilin kecil transparan dan berlari menuju Feng Hao. Melihat tampilannya yang bersemangat, Feng Hao sedikit terdiam. Mencicit Bergegas ke bahu Feng Hao, bola kecil mendorong kilin kecil di depan Feng Hao, seolah-olah meminta pujian. Apa ini? Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya dan bertanya. Kilin kecil yang transparan sedang diseret oleh lelaki kecil itu, dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Ia tidak berani bergerak sama sekali. Namun, ketika dia melihat ke arah Feng Hao, matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan, dan aura kejam perlahan melayang keluar. 249 Ia, bola kecil meraung dan mengayunkan kakinya. Seketika, cahaya ganas di mata kilin kecil yang transparan menghilang, dan aura kekerasan yang baru saja terkondensasi juga menghilang. Melihat penampilannya yang menakutkan, bola kecil mengerutkan bibirnya dengan jijik dan mengirim kilin kecil ke depan Feng Hao. Apa? Feng Hao sedikit bingung. Ia, iya. Semakin dekat, bola kecil mengangkat kilin transparan dan mengirimkannya ke mulut Feng Hao. Kamu tidak ingin aku memakannya, kan? Mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, Feng Hao bertanya dengan heran. Ia, iya. Kiyu-kiyu kecil menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat saat ia mendesak kiyu-kiyu kecil. Benda ini bisa dimakan. Mata Feng Hao melotot, tampak sedikit tercengang. Ia, iya. Bola kecil menganggupkan kepalanya. Melihat hal itu dikonfirmasi, Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya lagi, mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan mengendalikan seni bela diri ilusi. Ia. Memanfaatkan momen Feng Hao membuka mulutnya, Xiao Qiyu-kiyu melintas dan melemparkan miniatur kilin jauh ke dalam tenggorokan Feng Hao. Eh. Menutup mulutnya, kilin kecil itu tertelan. Feng Hao hendak memarahinya, tetapi perubahan pada tubuhnya memaksanya untuk duduk bersilah. Pada saat ini, wajah kecil bola kecil menunjukkan seringai mirip manusia. Matanya berbinar saat menatap dada Feng Hao. Perlahan, wajahnya menjadi serius. Begitu kilin kecil yang transparan lepas dari kendali bola kecil, ia langsung mengamuk. Itu langsung mengamuk, menakuti Feng Hao sehingga dia buru-buru mengerahkan energi es dan api untuk membungkusnya. Namun, bagaimana energi es dan api bisa melawan kekuatan kilin? Mengaum. Kilin kecil berjuang mati-matian, seolah ingin keluar dari tubuhnya dan merobek semua yang ada di depannya. Karena itu, Feng Hao sangat menderita. Dia sangat kesakitan hingga tubuhnya mengejang, dan butiran keringat seukuran kacang kedelai mengalir di pipinya. Pembuluh darahnya seperti akar pohon tua yang tertanam di sekujur tubuhnya. Feng Hao merasa seolah-olah segala sesuatu di tubuhnya terkoyak oleh kekuatan ekstrim itu. Rasa sakit yang tak tertahankan terus menyebar. Energi es dan api sama rapuhnya seperti kertas di bawah cakar kilin kecil itu. Feng Hao hanya bisa terus memperbaikinya dan memblokirnya. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Apakah saya harus menjinakkannya terlebih dahulu? Feng Hao sangat cemas saat dia mengedarkan seni evolusi. Namun, dia tidak bisa mempengaruhi kilin kecil itu sama sekali, apalagi menyempurnakannya. Jika dia ingin menjinakkannya, energi es dan api di tubuhnya tidak akan mampu menahan siksaan kilin kecil, juga tidak akan mampu menghentikan tindakannya. Energi es dan api masih terlalu lemah. Melihat penghalang es dan api yang sangat rapuh di depan kilin kecil, hati Feng Hao bergetar hebat, seolah dia memahami banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dengan demikian, tarik-menarik di tubuhnya terus berlanjut. Setelah beberapa saat, esensi bela diri di tubuh Feng Hao habis. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kristal bela diri dan dengan cepat mengisi kembali esensi bela diri di tubuhnya. Ini tidak bisa berlanjut sama sekali. Melihat kilin kecil yang terus-menerus menyiksanya, Feng Hao dengan cepat berpikir. Sekarang, dia agak mengerti bahwa kilin kecil yang transparan ini seharusnya merupakan inti dari kilin api. Dan sekarang, bola kecil itu sepertinya ingin memurnikannya dan menyerap esensi kilin. Jika menyempurnakan kilin benar-benar merupakan proses yang tak terhindarkan dalam mengendalikan bela diri kosong, maka Feng Hao benar-benar mengerti mengapa dia harus terus menyempurnakan dan menggabungkan kristal ganjil. Karena dia ingin memperkuat esensi bela diri di tubuhnya. Cukup kuat untuk mengendalikan esensi dari binatang buas yang begitu ganas. Berengsek, saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Melihat energi es dan api yang terpotong dengan pukulan biasa, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Perbedaannya terlalu besar, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat yang sama, Feng Hao tidak lupa menyempurnakannya dengan teknik evolusi. Namun, itu tidak ada gunanya. Kilin kecil sepertinya merasakan ancaman teknik evolusi dan berjuang lebih gila lagi. Di luar, bola kecil itu berjongkok di depan Feng Hao dan menatap lurus ke dada Feng Hao seolah bisa melihat semuanya. Samar-samar, ada sedikit kekhawatiran di wajah imutnya. Kristal aneh yang dimurnikan Feng Hao memiliki kualitas yang terlalu rendah. Bahkan jika kedua energi itu digabungkan, itu hanya dapat dianggap sebagai kristal ganjil bermutu tinggi dan itu tidak cukup. Energi semacam ini terlalu banyak untuk digunakan untuk membatasi esensi kilin api tingkat raja. Mengaum. Petik 2. Kilin kecil itu sangat jernih, tapi kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Aura kekerasan beredar dan kekuatan yang keluar dari tubuh kecilnya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Setelah sekian lama, tampaknya sudah tenang. Feng Hao bisa merasakan energi es dan api membungkusnya lapis demi lapis, tapi dia tidak merasa bahwa kilin kecil ini telah tunduk padanya. Sepertinya dia sedang mengumpulkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Feng Hao merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mengeluarkan marsial kristal lainnya dan menggunakan kedua metode tersebut untuk segera mengisi kembali marsial esensi miliknya. Selanjutnya, dia membungkus kilin kecil itu lapis demi lapis. Benar saja. Mengaum. Petik 2. Energi agung yang samar perlahan keluar dari tubuh kilin kecil. Aura ini saja sudah cukup untuk membelah es dan energi api seperti tahu. Berengsek. Feng Hao cemas tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mati-matian mendesak energi es dan api untuk mengisi kekosongan tersebut. Mengaum. Petik 2. Raungan yang sangat tumpul keluar dari mulut kilin kecil. Suaranya tidak keras tapi sepertinya mempunyai semacam kekuatan pencegah. Itu membuat tubuh kilin kecil yang awalnya ganas bergetar dan aura kentalnya menghilang dalam sekejap. Matanya dipenuhi ketakutan seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Ini membuat Feng Hao tercengang karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lapisan energi es dan api membungkusnya, tetapi kilin kecil tidak melawan lagi seolah-olah sudah menyerah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Feng Hao tidak berani ragu. Dia segera mengaktifkan teknik evolusi dan mulai menyempurnakan kilin kecil. Itu benar-benar dipadatkan oleh energi esensi. Melihat untayan energi yang sangat murni, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Dia mempercepat langkahnya dan setelah beberapa saat, dia telah menyempurnakan kilin kecil sepenuhnya, mengubahnya menjadi bola energi murni. Kalau begitu seraplah. Feng Hao menghela nafas ringan dan menarik energi es dan api, mengungkapkan energi esensi. Hai. Ketika energi ini mengalir ke seluruh tubuhnya, setiap sel di tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa hingga membuat tubuhnya terdistorsi. Perbedaannya terlalu besar. Energi esensi murni ini mirip dengan panas yang dihasilkan Feng Hao saat dia memakan daging binatang itu. Mengalir dari dadanya ke setiap sudut tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Feng Hao mulai bergerak-gerak. Panasnya lembut tapi energi esensi ini sangat buas. Meski menyakitkan, Feng Hao merasakan energi esensi di tubuhnya meningkat pesat. 250. Di hutan belantara, langit dipenuhi bintang-bintang dan sinar bulan putih keperakan menyinari, membungkus seluruh dunia dengan lapisan pakaian perak. Seorang pemuda berjubah hitam dengan santai duduk bersila di tanah. Ekspresinya tampak sangat menyakitkan. Keringat membasahi jubahnya dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Wajahnya sedikit berubah dan sudut mulutnya terus-menerus bergerak-gerak, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Di depannya, ada seekor binatang kecil berbentuk bulat seukuran telapak tangan. Ia berjongkok tegak, sepasang mata berair menatap lurus ke arah pemuda. Ekspresi wajahnya tampak seperti senyuman, namun bukan senyuman. Mendesis. Feng Hao terus menghirup udara dingin, mati-matian menahan rasa sakit yang datang dari setiap sel di tubuhnya. Rasa sakit seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh buku persenjataan ilahi. Itu adalah esensi seseorang, peningkatan esensi. Setelah sekian lama, Feng Hao hanya merasakan setiap sel di tubuhnya terkoyak, kemudian ditata ulang, diperbaiki, dan dirobek lagi. Ini berulang, dan rasa sakit seperti ini menembus jauh ke dalam jiwanya. Dia ingin pingsan, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menahan rasa sakit seperti ini dan tidak bisa melarikan diri. Ah! Feng Hao tidak tahan lagi. Dia terus berguling-guling di tanah dan menghantam tanah dengan keras. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan tangisan sedih. Dia telah menanggung segala macam rasa sakit. Guntur dan kilat melemahkan tubuhnya, kristal ganjil melemahkan tubuhnya, dan fusi kristal ganjil, dia telah menanggung semuanya. Namun, rasa sakit ini sangat tidak biasa. Tampaknya itu adalah proses sublimasi seseorang, proses kemajuan dari manusia biasa menjadi orang suci. Pemandangan menyedihkan itu membuat bola kecil itu seakan tak mampu menahannya lagi. Ia menguap, berbaring di tanah, memejamkan mata, dan tertidur dengan nyaman. Setelah sekitar delapan hingga sepuluh jam, rasa sakit di tubuhnya akhirnya meredah, dan tubuh Feng Hao juga berlumuran air seolah-olah dia baru saja mandi air dingin. Hah! Feng Hao terbaring di tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Dadanya naik turun dengan cemas, seperti ikan yang keluar dari air, bernapas dengan putus asa. Akhirnya, semuanya berakhir. Tubuhnya masih sedikit bergerak-gerak, dan kekuatan yang kuat secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Hem! Aliran udara panas sekali lagi muncul dari seluruh tubuhnya. Namun, hal itu tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasa senyaman sedang berendam di sumber air panas. Matanya juga sedikit menyipit. Saat dia sedang bersenang-senang, sesuatu yang aneh terjadi. Aduh! Mendesis! Panas terik tiba-tiba berkumpul dan berkumpul dengan panik di lengan kirinya. Dalam sekejap, seluruh lengan kiri Feng Hao memerah. Jubahnya langsung terkoyak saat lengannya tiba-tiba membesar. Apa yang telah terjadi? Perubahan aneh seperti itu membuat Feng Hao sangat terkejut. Perubahan pada lengan kirinya membuatnya semakin bingung. Dalam situasi seperti itu, dia merasa lengannya seperti akan meledak. Sebuah kekuatan dahsyat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengembun di lengannya. Saat itu juga, meridiannya berlipat ganda. Iya. Seolah merasakan ini, bola kecil itu juga ikut duduk. Ketika melihat lengan Feng Hao yang bermutasi, matanya yang cerah dipenuhi kegembiraan dan kegelisahan. Ah. Feng Hao ingin mengendalikan aliran udara yang panas ini. Namun, dia mendapati bahwa mereka tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Mereka terus-menerus melonjak ke arah lengan kirinya, dan dia tidak bisa menghentikan mereka tidak peduli apa yang dia lakukan. Waktu berlalu menit dan detik. Lengan kiri Feng Hao telah berubah total. Itu seperti tongkat api. Warnanya merah cerah dan bentuknya melebar lebih dari dua kali lipat. Pembuluh darah bercokol di lengannya, membuatnya terlihat semakin ganas dan menakutkan. Aduh suosh. Petik 2. Perubahan aneh lainnya terjadi. Feng Hao merasakan rasa gatal yang mematikan di dagingnya seolah ada sesuatu yang tumbuh. Setelah beberapa saat, daging di lengan kirinya pecah. Namun anehnya, tidak ada darah yang keluar. Beberapa saat kemudian, beberapa benda menakutkan muncul dari lengan kirinya. Timbangan. Itu benar, timbangan. Skalanya persis sama dengan skala pada kilin api. Sisik naga. Satu demi satu, mereka bersinar terang. Warna merah cerah dan cahaya yang menyilaukan memberikan dampak visual yang sangat kuat. Feng Hao tercengang. Matanya melebar, dan wajahnya tampak sedikit lesu. Lengannya telah berubah menjadi lengan kilin. Untung saja rasa daging dan darahnya masih ada. Kalau tidak, Feng Hao akan mengira lengan ini bukan miliknya lagi. Sebuah perintah dikeluarkan dalam pikirannya. Dia mengepalkan tangannya. Gelombang energi kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya langsung menyerang naluri ilahi Feng Hao, membuatnya pusing. Terlalu kuat. Melihat lengan yang terkepal erat, Feng Hao memiliki ilusi bahwa dia bisa menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Kilin dikenal karena kekuatannya. Kilin kuno mengandalkan kekuatan dan bakatnya untuk mendapatkan reputasi abadinya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diinjaknya. Tanah bisa hancur dengan hentakan. Langit bisa ditembus dengan kuku acak. Mungkinkah aku mewarisi bakat kekuatan kilin api? Saat dia memikirkannya, mata Feng Hao berbinar, dan napasnya menjadi cepat. Aduh! Dengan membalikan badan, dia berdiri. Mari kita coba. Dia tidak sabar untuk melihat seberapa kuat kekuatan ini. Heh! Sambil tertawa kecil, tubuhnya melesat ke depan. Dia mengangkat tinjunya dan meninju pohon kuno dengan diameter sekitar satu meter. Bang! Kekuatan yang sangat kuat itu menyembur keluar, menghancurkan segalanya. Kemanapun tinjunya pergi, pohon kuno itu seperti selembar kertas. Dia langsung membuat lubang, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Kemudian, kekuatan meledak, dan seluruh pohon kuno itu roboh. Separuh pohon di sekitar lengannya langsung hancur menjadi bubuk, berhamburan ke bawah. Aduh! Sosok Feng Hao tidak berhenti. Ujung kakinya mendorong, dan dia bergegas menuju dinding batu. Bang! Bang! Lengannya yang bersisik langsung menembus gunung, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Terlebih lagi, dengan lengannya sebagai pusatnya, retakan mengerikan mulai menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Menarik lengannya, Feng Hao berjalan ke arah bola kecil itu. Di belakangnya, tembok gunung tiba-tiba hancur, dan debu memenuhi langit. Mendengar suara yang datang dari belakang, Feng Hao sangat gembira, dan sudut mulutnya diam-diam berubah menjadi senyuman jahat. Sangat kuat, dia sangat menyukainya. Dia merasa bahkan roh bela diri pun akan hancur berkeping-keping oleh pukulan biasa ini.